Mas Bagus, selain produk yang ada di depan sini, apakah KTSI Kitaku cuma di sini? Ada, di belakang ada. Itu apa? Part racing, tapi lengkapnya nanti shock breaker dan... Daleman mesin? Ada semua? Ada semua. Nah, ya udah, buat saudara Ade, sobat kita yang lagi nonton, yuk kita ke dalam ya, Mas. Kita cek spare part yang ada di belakang. Yuk. Mas, saya hari ini ada di tempat apa ini, Mas? Kok dibawa beda dari depan sama belakang? Ini untuk bitopomod. Apa? Bitopomod. Bitopo? Bitopomod ya, untuk part racing-nya kita. Di bagian belakang itu untuk part racing. Kayak piringan, masterline, kaliper itu di tempatnya di sini. Oh, jadi beda divisi sama Mas Bagus di depan. Ini dengan Mas siapa? Eki. Oke, Mas Eki. Ninja 150R pakai ini? Pakai ini. Air Hacking bisa? Bisa, Air Hacking. Air Hock juga bisa, tapi kalau untuk beli Air Hock, ini levelnya terlalu panjang. Terlalu besar ya? Tapi ada yang untuk Air Hock? Bisa, udah pernah pasang juga gitu. Oh, oke. Nah, ini best sellernya di Mos ini produk KT Sikitako. Iya. Dan ini asli ya, Mas? Asli. Ngecek asliannya dari mana, Mas? Kalau KT Sikitako. KT Sikitako kan juga udah ada labelnya. Sebenarnya KT Sikitako juga untuk di sini kan udah ada scan-nya itu ya. Scan barcode ya? Iya, scan barcode. Sama logonya? Iya. Yang terbaru? Ini nggak mungkin bisa ditembak kalau ini. Nggak mungkin bisa dipalsuin. Iya. Jadi, barcode ini adalah salah satu cara mengecek keasliannya. Iya. Dan ditambah lagi kemasannya berbeda. Kemasannya juga berbeda. Udah terbaru ya? Iya, terbaru. Terus ada logo, apa? KT Sikitako-nya ya? Iya. Nih, logonya kayak gini. Iya, kalau itu yang handle rem. Oh, iya. Master rem yang... Nih. Iya. Iya. Itu untuk mas rem yang tipe ini kan kita juga udah simbolnya yang paling baru. Oh, jadi terbaru itu adalah bukan tulisan tapi logo. Bukan, tapi logo yang paling baru. Nah. Kadang ada konsumen juga tanya, mas cari yang ini simbolnya beza. Yang paling terbaru simbolnya udah kayak gini. Bukan tulisan. Iya. Nah, buat saudara ade sama sobat kita yang lagi nonton. Jadi, informasi yang terbaru ini sangat penting. Yaitu KT Sikitako sekarang sudah hampir semua produknya pakai simbol. Simbol. Atau logo terbaru dari KT Sikitako kayak gini. Iya. Panah ke atas. Panah ke atas. Nah, tapi masih ada produk yang pakai tulisan KT Sikitako. Dan semua pasti asli. Tapi yang terbaru ini. Iya. Oke mas, ini bergaransi nggak sih mas? Kalau untuk master rem kebetulan kita nggak pernah ada komplain sih. Iya, alhamdulillah nggak ada komplain ya? Rem, jebrot, atau seal bermasalah nggak ada. Remnya kenapa? Jebrot. Silahnya sealnya bermasalah. Saya selama ngonten baru ini denger kata-kataan Jebrot, Mas. Masih boleh di sini, Mas. Di sebelah sini. Silahnya, oh bocor. Iya, bocor. Silah di sini itu jebrot atau sobek. Tapi ini untuk semua motor bisa? Ini juga rame lah. Bestseller. Bestseller. Itu set-setannya pakai yang ini. Tapi untuk semua motor? Semua motor. Universal. Iya. Mulai dari Matic, Bebek, Sport. Iya bisa. Bahkan sampai motor mainan juga bisa. Kalau mainan nggak bisa, nggak ada remnya. Oke, Mas. Selain handle rem yang tadi bestsellernya, pistonnya saya mau tahu. Ini kan atasnya. Iya. Bawahnya pistonnya ada? Kalipernya. Iya, kaliper. Tuh, ini di atas nih ya. Nah, jadi sobat kita, saudara adek yang lagi nonton. Hari ini ini unik. Uniknya kenapa? Saya mau ngasih surprise buat teman-teman yang ada di Mos, tapi malah saya yang dikasih surprise. Ternyata mereka udah tahu siapa saya. Oke, yang empat piston. Empat piston. Oh ini udah berikut bracketnya ya? Iya. Untuk N-Mac ini. Untuk N-Mac? Iya. Mas, boleh mado ke sini? Nah. Mas Eki, ini untuk Matic hanya N-Mac atau universal? N-Mac Airob. Itu bracket langsung PNP, nggak perlu merubah line-line ya. Tapi bottom shocknya masih standar? Bottom shock masih standar. Tiringan? Tiringannya masih standar, ukuran 230. Kalau udah naik tiringan ke-26, rubah upside down, berarti ini ngerubah bracket aja? Iya, cuma rubah bracket aja. Bikin dudukan lagi? Iya. Mas, kayak gini ini, empat piston, kampas remnya ready nggak sih Mas? Ready, kita ready. Spare partnya? Takutnya kan namanya orang udah beli produk KTC Kitako, kampas remnya bingung. Ternyata ready ya? Ready. Kita juga sedia juga. Oh ada juga kampas remnya. Jadi, saudara adek, sobat kita yang lagi nonton, ternyata tidak hanya spare partnya, tapi kampas remnya, suku cadangnya pun ada. Jadi, ini kumplit lah, di Mos itu bilang kumplit ya untuk produk KTC Kitako ya. Halo Mas, dengan siapa? Dengan Mas Bayu. Mas Bayu? Mas, tadi kan kita sudah sedikit mereview produk KTC Kitako yang ada di Mos. Iya, oke. Terus sampai di belakang ada part-part head-downnya yang ternyata beda divisi ya Mas? Beda? Beda divisi. Nah, sekarang kita pengen tahu Mas di Mos ini ada apa aja sih Mas? Banyak Mas. Contohnya ada apa? Helm aparel, servis, dino jet, semua. Servis ada? Servis ada, bukti ada. Berarti termasuk kumplit ya di sini? Termasuk kumplit. Boleh kita lihat? One stop service. Apa namanya? Motorcycle one stop service. Jadi semua harus cari helm, aparel, mesin. Motornya mau di modif bisa, di servis bisa. Ya, Mas Bayu, sekarang saya mau diajak ke mana Mas? Ini kita ke bagian servis. Servis? Untuk semua jenis motor? Semua jenis motor juga. Nah, Mas Bayu, customer dari Mos sendiri yang sering servis di sini biasanya mengalami kendala apa Mas? Kalau untuk kendala sih, macam-macam ya. Paling ya kayak CVT, gregel, gregel itu. Kemudian kayak apa ya, pasang modifikasi, barang-barang modifikasi itu aja. Oh, tapi apakah di sini cuma menyediakan part-part racing atau juga ada part-part original? Kalau part original tergantung dulu. Jadi kita juga ada stop. Cuma kalau barangnya itu tidak ada, nah kita potong. Oke, jadi memang di sini adalah divisi untuk servisnya. Iya. Nah, ini yang lagi dicoba Satria FU ya? Iya. Satria FU ini ngapain? Ini... Ganti saklar? Iya, ganti saklar. Oh. Yang pemiliknya ini ganti saklar. Oke, jadi ini salah satu proses pemasangan holder saklar ya? Iya. Oke, dicoba di situ. Oke mas, selain ada servis, ada apa lagi mas di MOS ini? Kalau yang doyan-doyan racing, kita punya sebuah mesin nah jahit. Mesin apa ya? Mesin jahit? Mesin jahit? Iya. Hah? Dinojet. Dinojet? Iya. Wah, ikut! Ayo! Ah, ketemu lagi nih. Jadi ini adalah ruang spiritual. Ruang ritualnya dari MOS yaitu Dinojet. Yang mana motor setelah di servis, setelah diganti partnya, dicoba di sini. Iya, kalau mau untuk kukur toksi atau... Horse powernya. Horse powernya. Sangat mudah. Dan untuk semua jenis motor? Bisa, namun kebanyakan biasanya tim-tim racing. Oh, sebelum balap mereka tes Dino di sini. Akurat mas hasilnya. Gimana? Akurat. Untuk hasilnya di mesin ini bisa dibilang. Dan operatornya siapa mas? Untuk operatornya berarti dari mekanik. Nah, mas. Apakah boleh nih ada customer nggak belanja di sini tapi mau coba Dinojetnya aja bisa? Ada, bisa. Emang ini di selang. Oh, jadi untuk umum ya? Iya. Tidak harus yang servis di sini? Oh, tidak. Oke. Nah, buat saudara adek tuh. Jadi di Mos ini, motorcycle one stop service ini complete. Mulai dari penjualan, suku cadang head-on, service, Dinojet, sampai ternyata jualan online juga ya. Iya. Nah, mas. Mumpung kita ada di sini, boleh dikasih tau nggak sih mas marketplace onlinenya apa mas? Untuk marketplace kita ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Bli-Bliun juga ada. Dengan nama sama? Dengan nama semua sama. Mos Motoshop. Mos Motoshop. Iya. M-O-S-S. M-O-S-S. Motoshop. Motoshop. Jangan sampai salah ya. Takutnya mengatasnamakan Mos tapi setelah transaksi barangnya tidak dikirim itu bahaya. Iya. Tapi kalau Mos yang Motoshop ini insya Allah amanah ya mas? Amanah. Nah, buat saudara D, pengen tau lengkapnya tentang produk-produk yang ada di Mos, kasih tau Instagram dan Facebooknya apa mas? Untuk Instagram, Facebook, TikTok semua juga sama Mos Motoshop. Double S ya? Double S. M-O-S-S underscore Motoshop. Ya. Terus untuk layanan yang spesial kayaknya tadi di depan, saya lihat helm bisa kredit ya? Untuk helm berbagai di beberapa... Merak? Ya, di beberapa. Jadi bener bisa kredit? Bisa. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku? Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah itu, buat saudara D, kepoin dulu Facebook, Instagram dan media sosial lainnya tentang Mos Motoshop. Setelah itu, mau beli, mau tanya-tanya, silahkan hubungi nomor WA terus. Ya, silahkan. Mas Bayu, terima kasih banyak. Ya. Karena saya harus keliling kota Solo lagi. Ya, oke. Harap sebuah nuan niya. Ya. Terima kasih sudah menonton!